. Memperbaiki sistem pelayanan kesehatan, Puskesmas Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika melaksanakan reakreditasi fasilitas kesehatan pada 25 April hingga 27 April 2024. Reakreditasi dilakukan oleh surveyor dari Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer. Kepala Puskesmas Wolomarang, Maria Apriana Nonapehan berharap meraih akreditasi sempurna sehingga bisa memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Ia memastikan akan terus melakukan evaluasi dan berbenah dari waktu ke waktu sesuai dengan rekomendasi surveyor. Penilaian akreditasi dilakukan oleh dua orang tim surveyor, Dr. Hayuni Asmi Rengganis dan Matilda Yosefa Makaraek dari LAFKESPRI atau Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer sebagai Lembaga Penyelenggara Akreditasi. Tujuan akreditasi ini adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan perlindungan kesehatan bagi sumber daya kesehatan, dan meningkatkan tata kelola organisasi, serta mendukung program pemerintah di bidang kesehatan. Ia menjelaskan, semangat juang dan kemampuan yang luar biasa dari Kepala Puskesmas dan staff serta karyawan Puskesmas begitu baik dan mengebu-gebu karena punya satu tekat yang bulat demi pelayanan yang bermutu. Kegiatan tersebut diikuti camat alok barat dan stakeholder untuk memberikan dukungan terhadap penilaian akreditasi dengan ikut mendampingi proses kegiatan tersebut. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia